Perang urat syaraf menuju DKI 1 mulai terasa. Petahana Basuki Cahaya Purnama tantang lawannya adu program untuk maju Pilkada DKI 2017 mendatang. Salah satu orang yang menjadi sasaran adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Karena Kamis kemarin Ahok mengkritik kinerja Risma dalam pembangunan pedestrian di Surabaya. Dan tangkapi pernyataan tersebut Risma pun balik menantang Ahok untuk buktikan kinerjanya. Kamis siang, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama mengaku siap jika diadu dengan lawannya di Pilkada DKI 2017 mendatang. Khususnya program yang berhasil dilakukan selama menjabat. Salah satu yang menjadi perbandingan adalah pembangunan trotoar di Jakarta dengan Surabaya. Menurutnya, Risma telah membangun trotoar seperti yang ada sekarang lebih dari 10 tahun. Sejak Risma menjabat Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya. Sementara dirinya mengaku cukup dalam satu periode saja akan menyelesaikan pembangunan 2.700 km trotoar di seluruh Jakarta. Namun Ahok berpendapat bahwa tidak adil jika kota Surabaya dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta. Jika mau dibandingkan, Surabaya menurutnya hanyalah sebesar Jakarta Selatan. Makanya saya katakan di Jakarta ada 2.700 km trotoar yang harus total kita bangun. Kasih sewa tuh, saya beresin. Sekarang berapa prototipe sudah kita punya. Saya nggak usah dua, ya satu. Ini juga tahun ini kan kelihatan sampai Oktober. Minimal prototipe jalan utama kamu udah lihat beda. Supaya kamu ngerti, sekarang ada modelnya. Dari Risma hari ini, wali kota Surabaya tak tinggal diam. Akhirnya ia angkat bicara menjawab pernyataan Ahok. Risma menganggap pernyataan Gubernur DKI telah mengerindilkan martabat kota Surabaya dan meremehkan kinerjanya. Surabaya terusnya, Surabaya tuh salah apa? Kami salah apa sama Pak Ahok? Aku nggak tahu. Oh, ngaku juga jawabnya terus. Teman-teman kan berapa kali nanya juga jawabanku sama kan, nggak pernah berubah. Itu. Jadi, aku nggak. Nggak tahu untuk apa takut. Untuk apa takut? Beliunya kan incumbent, nggak perlu takut. Menurut Risma, sebagai pertahanan seharusnya Ahok tak perlu takut jika dirinya sudah bekerja secara baik untuk kembali maju dalam pilkada DKI. Bahkan untuk berhadapan dengan siapapun. Namun Risma kembali menegaskan ia tetap akan bertahan di Surabaya hingga ada keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.